Tadinya tidak bisa saya kirim, sekarang bisa saya kirim. Cara mengatasi tidak dapat mengirim video di WhatsApp ya. Mungkin kalian ingin mengirim video ke teman kalian ya. Contoh seperti ini. Kita kirim ya. Tetapi saat kita kirim, itu video tersebut tidak mau terkirim. Tidak mau terkirim ya. Seperti ini terus. Lalu apa yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa mengatasi masalah seperti ini ya. Jadi saya ada beberapa cara yang mungkin bisa membantu kalian ya. Untuk yang pertama, kita coba keluar dulu ya. Kalian bisa masuk di pengaturan HP kalian. Setelah seperti ini, kalian cari saja aplikasi. Kalian bisa scroll. Kalian bisa pilih WhatsApp. Terus, kalian bisa klik untuk baterai. Pilih yang atas, yang tidak dibatasi. Terus, pilih data sluler. Bisa kalian aktifkan semua. Yang bawah sama yang atas. Ini sama ini. Terus, kalian bisa klik untuk penyimpanan. Hapus memori. Dan juga paksa berhenti. Setelah itu, kita keluar lagi ya. Kita setting di aplikasi WhatsApp-nya. Dengan cara, masuk ke WhatsApp. Kalian bisa setting titik tiga. Klik setelan. Masuk ke penyimpanan dan data. Kelola penyimpanan. Nah, silakan kalian bisa hapus beberapa yang ada di sini ya. Misalkan banyak sekali. Kalian cukup menghapusnya. Klik ini. Dan kalian bisa hapus semua. Klik tong sampah di atas. Setelah seperti ini. Kalian juga bisa memilih chat. Yang sekiranya chat tersebut memakan banyak MB atau GB ya. Silakan kalian bisa hapus semua. Dengan cara klik chat tersebut. Dan pilih semua. Klik tombol sampah di atas sini ya. Klik tombol sampah seperti ini. Nah. Terus. Setelah kalian hapus semua. Kalian bisa kembali. Kalian bisa kembali. Kalian bisa coba setting lagi. Tidak usah ya. Terus yang perlu kalian lakukan yaitu pastikan. Untuk sisa kota internet kalian masih ya. Cek dulu. Apakah benar untuk internet kalian masih. Ya. Bisa kalian coba dengan cara. Menonton media sosial. Dengan menonton. Facebook, Instagram, atau Youtube ya. Silakan dicoba. Dicek. Apakah sisa kota internet kalian masih. Ya. Terus untuk cara yang berikutnya. Kalian juga bisa menghapus beberapa foto. Atau video ya. Video yang ada di galeri kalian. Barangkali kalian menyimpan begitu banyak video. Dan itu bisa membuat. Akun WhatsApp kalian menjadi lemot saat mengirim video. Terus juga kalian bisa update. Amplikasi WhatsApp kalian melalui Play Store. Ya. Silakan kalian update melalui Play Store. Setelah seperti itu. Saya sarankan kalian bisa matikan HP kalian. Dan kalian bisa hidupkan kembali. Setelah itu. Coba nanti kalian langsung kirim pesan. Di WhatsApp kalian. Ini yang tadi tidak bisa ya. Kita coba ulangi. Apakah berhasil terkirim ya. Yang tadinya tidak bisa saya kirim. Sekarang bisa saya kirim. Nah. Begini itu saja ya. Dan terima kasih. Terima kasih telah menonton.